Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channelnya BluLens Studio, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat combo box di Microsoft Excel 2016 oke, disini sedikit saya jelaskan apa fungsi atau manfaat dari combo box ini yaitu manfaatnya mempermudah pengguna saat ingin meliputkan suatu data dari sekumpulan data tertentu tanpa mengetikannya lagi oke, disini saya menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Excel Excel 2016 oke, dan ini datanya disini saya akan membuat data yaitu tentang jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan pertama kita blok dulu tabelnya lalu kita pilih data kita klik tab data setelah itu kita pilih data validasi validasi lalu pilih lagi data validasi maka secara otomatis dia akan muncul jendela seperti ini lalu kita pilih list kita klik list lalu kita klik lagi kita ketikan di bawah jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan nah disini kita untuk persikat waktu saya otomatis saja ngetiknya saya cut dan ini lalu setelah kita klik laki-lakinya lalu kita klik titik koma di dekat enter itu itu coba perhatikan sobat yang ditunjuk oleh kosor itu kosor mos itu kalau sudah kita klik lalu kita tuliskan lagi perempuan lalu setelah itu setelah kita ketik perempuan kita klik oke maka secara otomatis combo boxnya akan terbuat terbuat sendiri lalu tinggal kita pilih apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dan ini hasilnya nah dan ini hasilnya oke sekian dari saya kalau ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan kalau suka video ini silahkan bagikan kepada teman yang lain semoga ilmunya bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati